Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Realme C2 dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghilangkan kunci layar pada Realme C2 ini tanpa menggunakan dongle apapun, cukup dengan kabel data saja langsung saja kita siapkan kabel datanya dan kita colokkan kabel data ke komputer kemudian kita akan hubungkan handphone ini ke komputer dengan metode seperti ini jadi kita matikan dulu handphonenya, tekan tombol power kemudian geser ke bawah sampai handphone ini mati nanti kita akan menghubungkan handphone ini dengan menekan kedua tombol volume yaitu volume atas dan volume bawah sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh komputer yang kita gunakan oke langsung saja sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita sudah kita siapkan disini ada sebuah tool sakti dan gratis yaitu MTK Meta Utility bisa kita ekstrak dulu filenya untuk password ekstraknya adalah magelangflasher huruf kecil semua tanpa spasi kita ketikkan dulu magelangflasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kita klik ok dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai ini dia ada MTK Meta Utility Exe untuk menjalankan tool ini tinggal kita double klik saja file ekstraknya dua kali tentu saja ya namanya double klik ya dua kali oke kita tunggu sebentar sampai toolnya berjalan jadi tool ini gratis untuk link downloadnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi selanjutnya untuk menghapus kunci layar yang lupa pada realme c2 ini kita akan gunakan menu factory reset meta dan disini pada tool ini ada dua menu factory reset meta bisa kita gunakan salah satu jika ternyata factory reset meta tidak bisa maka gunakan yang di bawahnya yaitu factory reset meta 2 kita coba yang atas dulu factory reset meta kita klik menunya ada logo bulat atau lingkaran di samping tulisan factory reset meta kita klik saja sampai muncul keterangan seperti ini ya waiting for MTK USB device kemudian kita hubungkan handphone ini sekarang tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan aja kabel data ke handphonenya volume atas volume bawah kita tekan menggunakan jempol di tangan kiri kita kemudian colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya kalau handphone sudah terbaca seperti ini silahkan lepaskan untuk menekan dan menahan kedua tombol volume handphone akan langsung masuk ke meta mode ada tulisan meta mode di pojok kiri bawah layarnya kemudian tampilan layarnya berubah menjadi warna hijau dan resetting user data success kemudian rebooting from meta mode juga success handphone akan otomatis restart kemudian handphone akan otomatis juga masuk ke recovery mode untuk melakukan proses wipe data perhatikan di pojok kiri bawah layarnya ada tulisan recovery mode dan ini dia ada tampilan wiping kemudian please wipe handphone sedang melakukan wipe data kalau sudah selesai maka akan otomatis restart kemudian muncul logo realme di layarnya dan handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai yang perlu kita perhatikan ketika mempraktekan tutorial ini pada Windows kita terlebih dahulu harus sudah terinstall Mediatek USB driver karena kebetulan untuk realme C2 ini chipsetnya adalah Mediatek kita harus menginstall dulu Mediatek driver pada Windows yang kita gunakan agar handphone kita bisa terbaca dengan sempurna oleh Windows yang kita gunakan disini aku menggunakan Windows 10 oke kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan ini dia sudah langsung masuk ke tampilan pilih bahasa jadi kita coba untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu atau karena handphone ini atau realme C2 ini adalah seri lama maka tidak perlu kita setup bisa kita bypass saja langsung masuk ke tampilan menu sekaligus untuk bypass akun Google atau FRP nya cara bypassnya cukup mudah kita bisa masuk ke menu emergency call tinggal kita pilih aja menu emergency call nya lalu bisa kita dialkan spesial kode bintang pagar 813 pagar kita tunggu sejenak sampai handphone ini langsung auto masuk ke tampilan menu jadi metode ini selain untuk bypass setup nya juga bisa untuk bypass akun Google pada handphone ini yang spesial dari tool ini dan juga dari metode yang kita lakukan adalah semua semua foto dan video yang ada atau yang tersimpan di handphone ini tidak hilang ketika sudah kita lakukan format factory via metamode jadi semua foto dan video tetap aman foto masih ada kemudian videonya juga masih ada tidak hilang namun untuk data yang lainnya tetap hilang kontak hilang kemudian catatan hilang aplikasi juga hilang yang aman hanya foto dan video saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton